Kalau Baliho-nya berarti menandakan Pak Ridwan Kamil bakalan pergi dari Jawa Barat, maju ke Pilkada DKI. Berarti kemungkinan di Jawa Barat yang maju antara Pak Deddy Mulyadi atau... Hola netizen yang tercinta. Nama Ridwan Kamil mendadak banyak di perpincangkan netizen yang berbakti. Itu setelah beredar foto Baliho bergambar Ridwan Kamil di media sosial. Dalam Baliho itu Ridwan Kamil hendak menuju Jakarta. Dari foto Baliho yang dibagikan di media sosial, Ridwan Kamil yang mengenakan kemeja flanel terlihat membawa ransel. Pada Baliho itu juga terdapat potongan pesan yang berisi pertanyaan. Lagi jalan kemana Kang? Pesan itu kemudian seolah-olah di Jawa Ridwan Kamil yang menyatakan bakal melakukan perjalanan menuju Jakarta. OTW Jakarta nih. Setelah beredarnya foto Baliho itu berbagai spekulasi muncul. Banyak yang mengira itu merupakan kode keras terkait langkah politik Ridwan Kamil selanjutnya yang bakal maju di Pilgub DKI Jakarta. Ridwan Kamil sendiri buka suara terkait viralnya Baliho tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Ridwan Kamil meminta masyarakat bersabar. Dia juga menyebut pada 29 Februari nanti akan ada kabar terbaru soal keputusan politiknya. Ridwan Kamil menuturkan saat ini dirinya masih mempertimbangkan sejumlah aspek untuk menentukan langkah politiknya ke depan. Dia berjanji jika keputusan itu sudah diambil akan memberikan keterangan resmi kepada masyarakat. Sebelumnya, Ridwan Kamil yang juga Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat ini menyatakan punya tiga opsi untuk karir politiknya. Selain maju dalam Pilgub DKI dan Pilgub Jabar, Ridwan Kamil juga mengaku mendapat tawaran sebagai menteri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hanya dengan modal Baliho seperti ini aja, tapi lihat reaksi para pendukung abah. Sekarang mereka tidak lagi fokus di kecurangan pemilu atau putaran kedua. Tapi mereka lebih fokus lagi ke pencalonan Pak Anies di Gubernur DKI. Ini permainan, entah permainan siapa, mungkin juga ya ini permainan Jokowi yang begitu sangat cantik kalau menurut saya ya. Seakan-akan dengan cara seperti ini, dengan Baliho ini, Jokowi ingin menegaskan kepada semuanya, kalau seandainya abah itu hanya ada di level gubernur aja. Tidak usah terlalu tinggi, mimpi menjadi presiden. Luar biasa. Siapa yang seperti aku baru tahu ternyata Ridwan Kamil OTW Jakarta, guys. Dan ada yang bilang ini adalah strateginya Jokowi untuk mengalihkan abah, gitu ya. Mengalihkan demo anak-anak abah yang hirarki itu, gitu ya. Guys, by the way ya guys, kalau Ridwan Kamil jadi mencalonkan menjadi Gubernur DKI, kira-kira kalian akan lebih pilih Ridwan Kamil atau sebaliknya? Tetap memilih abah? Coba tinggalkan di kolom komentar. Kayaknya bakalan menjadi pertarungan yang seru sekali ya, antara Ridwan Kamil dan juga abah. Nah, aku jadi penasaran gitu ya, kira-kira akankah timnya abah menang kali ini di level Gubernur DKI ataukah... Masih ada gak ya yang memilih abah ya? Mari kita lihat ya, guys ya. Mari kita saksikan pemilu DKI. Jeng-jeng, mari kita kawal, guys. Pemilu DKI ini, guys, kalian lebih tim Abah atau Ridwan Kamil, guys. Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Mari kita bahas. Bang Sahroni, sombong amat. Haduh, Bang Ahmad Sahroni. Sombong kali, Bang. Abang bilang apa? Terlalu mudah. Jangan, Bang. Kayak gitu, Bang. Belajar dari Caimin Pak Anies tuh. Ya, lihat tuh video sebelumnya. Sombong kali, dia menganggap dia kuat di mana? Pak Anies di DKI. Di Banten, Jawa Barat. Caimin kuat di mana kata dia? Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan. Sekarang lihat hasilnya. Zong, zong, zong. Kalah telat, satu putaran lagi kalahnya. Aduh, bangun banget. Bukan ditaruh di mana itu. Ya kan, belajar dari mereka ya. Abang itu Bang Sahroni punya potensi yang besar dari orang hebat di Indonesia ini. Tapi belajar dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Rendah hati, kalem aja, nyantai aja. Akhirnya menang kayak Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya kan, jangan kayak Pak Anies dan Caimin yang abang usung itu. Ya, menyerang personal, menyerang tanahnya Pak Prabowo. Nyerang, apa, 11 dari 100 lah. Masih banyak lagi. Jadi, ya begitu. Masyarakat Indonesia nggak suka, Bang. Sama yang haraukan sombong begitu, nggak suka. Enak, udah enak. Dan satu lagi, Bang Amar Sarani ya. Kang Rituan Kamil tuh kayaknya nggak ada nyindir-nyindir Bang Sarani. Ya, bahkan dia kampanye yang sejuk aja. Dia mungkin mau OTW Jakarta. Makanya kan dia bilang, ada bali hodi untuk OTW Jakarta. Ya kan, itu kreatif banget. Memang, zaman sekarang ya, anak muda tuh suka yang kreatif seperti Bang Kang Rituan Kamil ya. Nggak seperti yang Anies Caimin yang nyindir-nyindir. Kayak Bang Sarani juga terlalu mudah lawan Kang Rituan Kamil. Jangan seperti itu. Nanti kalah menangis ya. Dan juga, mengenai popularitas. Ya, saya kira masih jauh banget lah. Kalau dibandingkan antara Kang Rituan Kamil dengan Bang Sarani. Masih jauh lah. Kang Rituan Kamil udah pernah jadi wali kota Bandung. Gue berdua jauh barat. Saran saya, Bang Amar Sarani coba maju dari wali kota penyangga DKI Jakarta. Yang deket-deket dulu. Contohnya, Tangerang Selatan. Wali kota Depok atau Bekasi. Baru ke DKI. Ya kan, kalau langsung ke DKI nanti kalah lagi ke Anies Caimin. Gimana menurut kalian kalau mau? Tulis di kolom komentar. Hari ini ada Baliho yang bikin heboh. Nih, Baliho-nya nih. So, Baliho-nya berarti menandakan Pak Ridwan Kamil bakalan pergi dari Jawa Barat. Maju ke Pilkada DKI. Berarti kemungkinan di Jawa Barat yang maju antara Pak Deddy Mulyadi atau Iwan Bule. Kemungkinan sih Deddy Mulyadi yang maju dan menang. Di Jakarta kemungkinan Ridwan Kamil bakalan berhadapan dengan Mr. Anies Baswedal. Tapi gue kayaknya megang Ridwan Kamil. Mr. Anies gak bakalan bisa apa-apa. Gak bakalan jadi apa-apa sih tanpa Pak Prabowo juga. Dulu jadi gubernur juga karena full support dari Prabowo. Kalau menurut kalian gimana guys DKI Ridwan Kamil atau Anies Baswedal. Atau malah kemungkinan Pak Basuki juga masuk ke pertarungan. Kita simaklah beberapa bulan ke depan. Tapi yang pasti patah lanceru ini pemilihan di DKI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!